Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat semua, berjumpa lagi di channel Bang Poput Di video kali ini saya akan membagikan cara menghasilkan uang dari internet hanya dengan re-upload video TikTok Di sini kalian bisa menggunakan handphone Android kalian Dan cara ini bisa dilakukan siapa saja tanpa terkecuali Tentunya hanya dengan menggunakan handphone dan tetap di rumah saja Cara pengerjaan untuk mendapatkan uang dari re-upload video TikTok ini Hanya memerlukan waktu 1 menit pengerjaannya Jadi silakan kalian simak videonya dari awal sampai dengan akhir Agar kalian paham bagaimana cara mengerjakannya Apa salahnya jika kalian coba cara ini untuk mendapatkan uang dari internet Daripada kalian melakukan cara menghasilkan uang dari internet Seperti menggunakan aplikasi ataupun website Itu hanya membuang waktu dan kuota kalian Belum tentu pengeluaran dan pemasukan kalian itu balance atau seimbang Atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan pemasukan Kemudian ada pertanyaan seperti ini Bang, bagaimana kalau saya tidak mendapatkan penghasilan dari YouTube Store tersebut? Padahal saya sudah banyak memasukkan konten-konten YouTube Store Kalian jangan khawatir Bahwasannya jam tonton dari video short kalian tersebut akan dihitung di channel kalian Artinya untuk mendapatkan jam tayang untuk memenuhi syarat monetisasi di channel kalian Akan semakin mudah untuk kalian dapat Di sini saya akan tunjukkan bahwasannya video short itu bisa menghasilkan uang Di sini ada salah satu channel YouTube yang bisa kalian tiru Dia hanya copy paste video kemudian dia bagikan ke YouTube Short Jadi channel ini hanya mengupload konten-konten video short saja Dan dia bisa mendapatkan uang dari konten shortnya Kontennya juga sangat simple seperti ini Dia hanya copy paste dan kemudian dia membuat menjadi video short Kalian juga bisa melakukan cara ini Nanti saya akan membagikan 3 bahan yang bisa kalian gunakan untuk membuat konten seperti ini Di sini kita lihat terlebih dahulu berapa sih penghasilan yang didapatkan oleh channel ini per bulannya Jadi channel ini bisa mendapatkan mulai dari 7.800 dolar sampai dengan 125.000 dolar Hanya dengan konten short Jadi di sini kalian jangan lagi bertanya bahwasannya konten short itu tidak bisa menghasilkan Dan ini sudah kalian lihat buktinya Oke langsung aja kita di sini memulai bagaimana cara pembuatan konten short seperti di channel Zero Fat Shortnya Untuk bahan yang pertama sesuai dengan judulnya kita akan mengambil video dari TikTok Dari aplikasi TikTok tersebut kita akan mengambil konten-konten yang ingin kita jadikan sebagai konten short kita Oke langsung aja silahkan kalian buka aplikasi TikTok kalian Kemudian setelah kalian sudah masuk ke aplikasi TikTok kalian Silahkan kalian tuliskan video apa yang ingin kalian cari dan ingin kalian jadikan konten Kemudian setelah kalian di sini sudah menemukan video yang ingin kalian jadikan sebagai konten short kalian Maka langkah selanjutnya silahkan kalian pilih videonya Kemudian silahkan kalian salin tautan atau kalian salin dari video TikTok tersebut Langkah selanjutnya di sini kita masuk ke bahan yang kedua atau bahan untuk pen-downloadan video TikToknya ini Nama websitenya adalah SnapTik Langkah selanjutnya di sini silahkan kalian salinkan atau kalian tempelkan di bagian ini link yang kalian ambil dari video TikToknya Kemudian tinggal kalian klik download Langkah selanjutnya di sini tinggal kalian klik download server 1 ataupun download server 2 Maka secara otomatis hasil downloadannya ini akan masuk ke memori perangkat kalian Ketika kalian di sini sudah selesai mendownload video TikToknya Maka langkah selanjutnya atau bahan yang ketiga silahkan kalian buka aplikasi editing video kalian Kalian boleh menggunakan KineMaster, Capcut, Filmora, Adobe Premiere Pro, aplikasi Kanpa ataupun website Kanpa Di sini saya akan menggunakan website Kanpa untuk mempercepat dari cara ini Silahkan kalian tuliskan aja di kolom pencarian browser kalian Nama websitenya adalah kanpa.com Ketika kalian di sini sudah masuk ke tampilan website Kanpa-nya seperti ini Maka langkah selanjutnya tinggal kalian klik di bagian video Kemudian kalian pilih video seluler Setelah kalian sudah masuk ke tampilannya seperti ini Maka langkah selanjutnya silahkan kalian masukkan bahan-bahannya Contohnya seperti video TikTok yang telah kita download tadi Caranya silahkan kalian klik di bagian unggahan Kemudian kalian pilih video Kemudian kalian pilih lagi di bagian unggah file Untuk mengambil video TikTok yang kita download tadi Langkah selanjutnya tinggal kalian pilih video TikToknya Kemudian jika video TikToknya sudah masuk ke tampilan seperti ini Setelah kalian unggah tadi Maka langkah selanjutnya untuk memasukkan videonya ke bagian ini Atau ke bagian project kalian ini Kalian klik aja video TikToknya seperti ini Maka secara otomatis dia akan masuk ke bagian desain atau bagian project kalian ini Kemudian tinggal kalian sesuaikan aja ukuran dari video TikTok ini Dengan ukuran frame dari konten shot kalian Caranya kalian tarik aja seperti ini Dan kalian sesuaikan dengan ukuran atau lebar dari frame video kalian Jika kalian disini ingin menambahkan teks di dalam konten kalian ini Caranya kalian klik aja di bagian teks Kemudian disini kalian bisa menemukan berbagai macam kombinasi font Yang ingin kalian gunakan di dalam konten kalian Kemudian jika kalian disini ingin menambahkan latar belakang atau background dari teks kalian Agar lebih kelihatan lagi Kalian bisa mengklik di bagian effect Kemudian kalian pilih latar belakang Untuk merubah dari warna latar belakangnya Kalian bisa scrollkan aja ke bawah seperti ini Kemudian kalian pilih warna Disini kalian bisa memilih berbagai macam warna Yang ingin kalian buat sebagai mempercantik dari latar belakang font kalian Kemudian jika kalian disini ingin menambahkan animasi Di dalam konten shot kalian ini Contohnya seperti tombol subscribe Kalian bisa mengklik di bagian elemen Kemudian di bagian kolom pencariannya ini Kalian bisa menuliskan animasi apapun yang ingin kalian cari Dan ingin kalian gunakan di dalam konten kalian Contohnya seperti tombol subscribe Tinggal kalian tuliskan aja di kolom pencariannya subscribe Kemudian kalian pilih grafis Disini banyak sekali animasi subscribe Yang bisa kalian gunakan di dalam konten shot kalian Nanti tinggal kalian pilih aja yang mana ingin kalian gunakan Untuk menyimpan hasil dari editing kalian ini Jika kalian menggunakan website kanpa Kalian klik aja di bagian bagikan Kemudian kalian pilih unduh atau download Selanjutnya kalian pilih lagi di bagian unduh atau download Maka secara otomatis Hasil dari editing kalian ini Akan tersimpan di memori perangkat kalian Langkah selanjutnya tinggal kalian upload aja ke channel youtube kalian Tetapi disini saran saya silahkan kalian buat channel youtube Yang hanya khusus untuk video shot seperti animal seperti ini Intinya disini kalian harus rajin untuk membuat konten-konten setiap harinya Kalau bisa kalian buat konten perharinya itu 5 kalian upload Dan caranya juga sangat mudah seperti yang saya tunjukkan tadi Kemudian untuk proses editingnya Atau pembuatan konten shotnya Tidak memerlukan waktu yang lama Hanya perlu 1 menit saja untuk 1 konten Artinya jika kalian disini membuat 5 konten Kalian hanya memerlukan waktu kurang lebih 5 menit Yang diperlukan disini adalah konsisten kalian Kemudian kerja keras kalian Dan kesabaran kalian Semoga cara menghasilkan uang dari internet ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh